yang berikutnya yang digemari nabi adalah bergulat bergulat ya bergulat ini pernah dilakukan nabi s.a.w pernah dulu ya, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, diriwasan dalam riwayat Abu Dawud, dihasankan al-Sya'albani rahmatullah ya, bahwasannya Rasulullah pernah ketemu dengan seseorang namanya Rukana Rukana pada waktu itu belum masuk Islam ya, dan Rukana sedang mengembala kambing ada kambingnya kemudian Rukana ini ketemu dengan nabi, berpapasan dengan nabi apa kata nabi? nabi ingin mengajak Rukana untuk masuk Islam ya kemudian kata Rukana sambil guyon saya mau masuk Islam, kalau kamu berhasil menjatuhkan saya ketika bulat sambil guyon nih, bukan serius ini bukan ini non-muslim, ini muslim pengen hantem-hanteman adu kekuatan, bukan tapi Rasulullah pengen apa? sambil dakwah mendekati dia dakwah bukan dengan keras ya Rasulullah dengan apa? akhlak lembut dan Rasulullah waktu itu ini di Madinah Rukana di Madinah ya, berarti umurnya Rasulullah kira-kira berapa? hah? lima puluhan tahun ke atas Rasulullah diuntut sebagai nabi umur? empat puluh tahun di Mekah berapa tahun? tiga belas tahun berarti umur berapa tahun? lima tiga lima tiga itu kan terus dijerah ke Madinah berarti Rasulullah di Madinah umurnya ketika ditantang gulat itu antara lima puluh tiga sampai enam puluh tiga tahun kuat Rasulullah nah, kemudian ditantang gulat apa kata Rasulullah? ditantang sama Rasulullah sama dia ditantang diladenin sama Rasulullah gulat ketika gulat Rukana dibanting dijatuhkan kalah ya kalau orang nantang kan gak sembarangan pasti dia mengira sudah punya kekuatan kan? nah, jatuh apa kata Rukana? kamu ambil kambing saya ambil aja untuk Rasulullah terus Rasulullah mau lagi ya tantang lagi gulat lagi jatuh lagi ini Rukana ambil lagi kambing saya yang kedua mau tambah yang ketiga banting lagi jadet kalah lagi apa kata Rukana? saya mau bilang apa ke istri saya kambing saya kemana nanti? nanti saya mau bilang istri saya kambing saya yang pertama dimakan serigala kambing saya yang kedua nanti saya bilang do'at syarodat lari kabur katanya terus kalau ditanya kambing ketiga gimana? mau jawab apa? kata Rasulullah apa? sudah ambil lagi kambing kamu akhirnya dengan apa? jadet rasulullah hubungan Rasulullah dengan Rukana akhirnya Rukana mau masuk Islam coba ya dakwah dengan akhlak itu kadang lebih dahsyat daripada dakwah dengan kunjah ya orang disebutin dalil dia melakukan amalan yang tidak diajarkan Nabi kalau Nabi SAW menhamilah amalan la'isamina ya sebutin dalil sebutin dalil lagi yang lainnya orang yang melakukan amalan ini nanti diusir dari telaganya Nabi marah dia tapi ketika berjalan bareng ya diajari pelan-pelan masuk disitu dakwah masuk Masha'Allah Barakalakim